Intro Halo semua, kembali lagi gue sama gue Rake Herza Dan sebagaimana kalian lihat dari videonya Ini gue lagi di dalam Rocket Bunny Oke Nah itu cuma iseng aja sih Jadi rencananya hari ini, ini udah jam 2 juga, jam 2 siang Gue rencana itu gue lagi mau nyuci mobil ini Karena kemarin itu ya ada sebulanan lebih lah ya Kurang lebih sebulan di bengkel untuk repaint Terus gue benerin coilover juga Karena coilover gue itu bocor Dan lain-lain lah banyak Jadinya ya bisa dilihat sini agak-agak kotor Dan gue agak risih banget Jadi sekarang gue lagi mau nyuci mobil dulu Di Auto Wash Itu daerah Sunter Kenapa sih itu banget? Karena itu deket pasti Itu jauh banget di Sunter Tapi alasan kenapa di Sunter itu Karena nanti gue abis dari nyuci Gue juga perlu ke dealer gue Di Kelapa Gadi Jadi ya searah lah ya Jadi Oke kita nikmati saja Jalan ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya kemarin-kemarin gue ngechat sama Benerin Coilover jadi ngechatnya itu dikerjain sama Vino Platinum itu pas gue liat dari awal gue liat hasilnya itu bagus banget makasih banget mas Vino apa ya, emang sih ini gue repaint tapi orange ke orange orange ke orange mungkin untuk segilas itu gak sepatan bedanya cuma orange ini gue dari lafaret ke sakir orange dimana sakir orange itu ditambahin lagi campuran warna candy nya jadi ini kalo liat secara langsung emang tuh foto tuh pertama kali gue di foto ini dikasih foto sama mas Vino itu pastilah mas gue gak juga beda banget sama waktu awal gitu kan tapi pas gue liat aslinya eh bagus juga ya warnanya lebih apa ya, lebih kemerahan lebih seger kayaknya gue tuh berubah dari jeruk busuk gitu ke jeruk seger gitu kan ya tapi jeruk mandarin ya ini lebih bagus gitu, gue lebih suka aja jadi fresh gitu warnanya padahal ini belum di amplas dan belum dipoles ini bener-bener baru cetok nunggu mateng dulu tapi juga sebenarnya udah mateng sih ini cuma gue belum mau untuk amplas dan polesnya aja karena waktunya sangat sedikit untuk gue di Indonesia ini sekarang nah, jadi untuk coilover dari tadi gue ngebut mungkin coilover di repair sama AXS Automotive, Covictor, ya kan nah, jadi ini gue itu pake KW V3, coilover KW V3 dan ditambahin lagi system aircup namanya system aircup itu kayak setengah airsus lah jadi cuma tombolnya on off nah, jadi pas gue mau ngobot ini udah enak banget, udah kayak normal lagi lah kayak gak pernah rusak gitu, enak cuma mungkin sekarang permasalahannya di gue itu adalah mungkin settingan kompresi dampingnya itu masih kurang pas jadi pas lurusnya enak banget pas lurus cuma pas gue agak mau ngelibung gitu agak ngelibung gitu kan jadinya gue ngeri takutnya band depannya itu karena terlalu ketek kan karena kompresinya terlalu untung dia jentuh sama langit-langit fender ya kan jadi ya gasok-gasok dikit lah cuma kan gak enak juga gitu bising srok-srok-srok-srok-srok-srok nah, jadi sekarang sudah ini enaknya sudah kelapa kalau masalah mesin ini mobilnya itu banyak kalian juga kan yang nanyakan cuma kalian nih lapanem itu udah diampain aja terus apa-apa-apa-apa-apa-apa teks-teksnya jadi lapanem gue ini gue punya dari gue kelas minggu minggu ya gua di belas gua masihin belas tahun jadi dari itu akhirnya ya gue belajar-belajar modif dikit lah dari modif yang agak aneh-aneh sampai gue modif yang langsung aja buat digucat sama orang ya kan pakai velg ungu karena gue pikirnya ya gue suka warna ungu pengen lo digucat juga gue suka amat gitu kan tapi gue suka aja gitu deh gue cuma tau orang ketemu indy violet gitu wih kayak kayak apa kayak es krim yang di paddle pop ada-ada pokoknya ada gue lupa deh namanya apa tapi ada pokoknya gue pernah makan gue demen suka anis kayak apa ya jatuh kambur sama apa gitu dan ya lah gue gil itu mencuk tau nah jadi akhirnya udah berapa lama diisi-isi pakai super charge ya kan tapi tapi belum white body akhirnya sampai sekarang gue mikirnya udah lah karena emang gue rencana gue gak ada punya rencana untuk jual mobil ini jadinya nilai nilai sentimental mobil ini gue itu tinggi banget diatasnya Nismo Auto MG karena ini dari bokap gue juga yang akan dikasih tapi dari pertama kali ini bokap gue belum pernah bawa mau gini lho lalu gue kasih bincu kalau mau pake waduh pake gitu ya cuma malam ya udah bisa mau uji tiara kayaknya jadi yaudah kembali udah jalan yaudah 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 kita udah kita udah nape di Auto Wasp yaudah 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 ini udah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi di video kali ini gue fokusnya itu bukan dari soal auto wash jadi nanti gue bakal ada review bener-bener review soal tempat cuci yang hebat ini nah sekarang gue butuh ke kantor gue dulu oke ayo kita jalan dan di seberangnya Arta Gading kita lagi nyampe depanan lagi si misi waduh lagi rame ya ini dalamnya kita kelang dulu kita lihat ini ada merchandise merchandise helm helm kalau kalian mau masih juga banyak motor-motor spare park banyak motor lagi mbak Siti ini kita di daerah bengkelnya sistem pekerjaannya tuh sistem pekerjaannya tuh capek itu ha? kece mobil? kece mobil? punter kerokan lagi gak lo? oh udah amaren rumah mana? rumah mana? rumah mana? malem kameran kamer kerokan anjir gak ada anjir 2526 masa neman dibuka sarung minggu marin ke motoran kagak sama temen gue yang bawa perkit terus ke apa? eh R1 juga mau copot tuh yang yang enggak kaya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton